Jumlah jemaah haji yang akan ada di Tanah Suci di tahun 2024 ini jauh lebih banyak meningkat dibandingkan di tahun 2022, khususnya yang ilegal. Kita ketahui bahwa Arab Saudi mengeluarkan visa 3 bulan sekarang. Visa umroh yang sudah naik 15 hari, 20 hari menjelang keberangkatan, mbung dia balik. Kagok Pak, mending di diewe lah, mumpung haji, cerah. Itu masalah Pak. Bagaimana pemerintah menghadapi permasalahan itu? Dan banyak juga visa-fisa non-haji yang berangkat haji, ya seperti yang saya katakan tadi itu Pak. Banyak yang visa bukan haji, tapi berangkat haji. Ini juga masalah. Jadi mohon diantisipasi sama penyelenggara. Kita enggak mau kejadian seperti musdalifah terjadi lagi Pak. Waduh sedih, nangis itu Pak. Nangis itu. Jemaah haji terlantar sampai jam 3, setengah 4, balik, bahkan nyewa bus untuk balik. Walaupun mohon maaf diingkari sama dirjen haji. Faktanya begitu. Karena apa? Hari sudah jam 2 Pak. Melihat ada bus 2, nongkrong. Didatangin busnya. Antarin kami ke tenda. Wah saya enggak bawa rombongan Anda. Nah demi bisa pulang, saweran. Ini fakta Pak. Saya ikut saweran. Saya balikin Pak. Saya ikut sawer atas Bapak telah saweran. Jadi mohon tragedi musdalifah jangan terjadi lagi Pak. Tolong Pak. Sangat artinya bayangkan musdalifah kita tahu, ya tidak ada tenda di situ, tidak ada apa-apa di situ, ya. Jemaah haji sampai jam 2 setengah 3 masih ada di sana. Ini fakta Pak. Dan itu sebetulnya sudah dikenalkan oleh Saudi pada tahun 2023 bulan Januari saat muktamar haji. Mereka sudah melunching apa yang disebut dengan apa namanya, fikir haji yang berkemudahan. Nah diantaranya adalah membahas mengenai situasi semacam itu. Jin, pimpinan sedikit, pendalaman sedikit. Mohon maaf Pak Profesor Hilman. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang antisipasi Bapak kelebihan jemaah. Pertanyaan saya dengan statement saya terakhir, kenapa Bapak tidak larang atau pemerintah Kementerian Agama tidak melarang pemberangkatan Jemaah Umroh sampai sekarang itu Pak? Kenapa Bapak? Apa alasan Bapak tidak mengeluarkan surat itu? Baik. Terima kasih Pak John. Saya ke Saudi bulan Maret dan kami berdiskusi banyak tentang hal itu. Saya to the point aja. Kenapa alasannya tidak melarang? Karena negara yang mau menerimanya tidak mengeluarkan apa-apa. Kenapa? Negara yang ditempati Umrohnya membolehkan Pak John. Saudinya itu membolehkan sampai sampai tanggal berapa? Ya kalau sumpamanya Bapak melarang kan travel-travel-travel haji Umroh itu kan di bawah kontrolnya Bapak. Betul. Ya di bawah kemenang. Kalau misalnya Bapak melarang bahwa tidak ada satu pun sejak tanggal sekian sampai sekian untuk berangkat, mereka juga tidak akan menerima. Baik. Jadi secara teknis tentu kita sampaikan hanya saja Pak John, orang yang berangkat Umroh bulan ini itu kan persiapannya tiga bulan yang lalu. Jadi mereka sudah masih berbolehkan oleh Saudi. Saya pikir kalau diantisipasi dari awal Pak, travel bironya juga tidak bakal berangkatan. Wah ini ada surat nih gitu kan. Kita antisipasi dari awal Pak. Ini akan meledak nih. Di Arab Saudi itu akan meledak kalau kondisinya seperti ini. Ya kalau nanti dorongan dari DPR bisa kita sepakati, kita akan melakukan bersama. Bukan, seperti saran saya Pak. Kan yang tadi ada dua hal. Satu, pisah jiaroh yang dikeluarkan dilarang oleh imigrasi kita berangkat di musim haji. Pisah umroh yang berangkat di musim haji dilarang juga berangkat. Memang orang pihak Saudi mengeluarkan. Tapi kita larang. Tidak boleh. Begitu sampai di imigrasi tidak boleh berangkat. Di musim haji. Tapi kalau tidak musim haji tidak ada hak kita melarang orang mau jara. Di musim haji saja. Begitu tanggal haji tidak boleh berangkat. Artinya Kementerian Agama koordinasi dengan Kementerian Hukum. Baik, terima kasih Bapak. Jadi, catatan kami. Pimpinan. Pimpinan. Saya minta tambah nanti karena masalah pisah ini tidak hanya dirjen imigrasi tapi juga dirjen protokol dan kunseler Kementerian Lur Negeri untuk dihadirkan di sini sebab mereka itulah yang bisa mengontrol seluruh luta besar di dalam mengeluarkan pisah. Masih. Bagaimanapun itu tanggung jawab Kementerian Lur Negeri melindungi WNI di Lur Negeri. Oh, itu masih lama lah. Pak, kalau yang umroh ini bakal di-stop nasi, Pak? Bakal memberikan imun stop yang buat berangkat umroh ini gak, Pak? Tadi kan dipermasalahkan, Pak. Nanti kita remuskan ya. Kemenang ini kudu mengeluarkan SK gitu. Ya, nanti kita remuskan boleh dikanya orang masih berangkat umroh. Kalau Saudi yang memperbolehkan, tapi kita mengharapkan dijaga. Lagi-lagi, jangan sampai orang sengaja berangkat di akhir-akhir tapi kemudian mau melaksanakan haji jadi-jadi waktu. Kira-kira begitu lah ya. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.